Jangan suka menghalalkan segala cara demi konten. Ini juga merusak mental bangsa. Kamu bisa saja orang lain itu mengikuti cara kamu. Nama bayi muang dan istrinya Paula Verhoeven tengah menjadi sorotan warganek. Hal itu lantaran pasangan suami istri tersebut membuat konten yang dinilai tak pantas tentang KDRT. Pada konten tersebut terlihat Paula Verhoeven mendatangi polisi dengan membuat laporan palsu terkait KDRT yang dialaminya. Hal itu pun memicu amarah warganek. Lantaran saat ini kasus dugaan KDRT yang dialami lastik kejurah masih bergulir. KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar terhadap istrinya itu pun tengah menjadi perhatian publik. Menangkapi kasus KDRT yang terjadi pada rekan sesama artis mereka, Bayi Muang pun meminta Paula Verhoeven untuk datang ke pihak berwajib guna membuat laporan palsu. Saat sudah bertemu pihak berwajib, Paula Verhoeven pun mengatakan bahwa ia ingin membuat laporan terkait KDRT. Menggunakan kamera tersembunyi, Paula Verhoeven mulai melakukan misinya untuk menanyakan terkait pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Setelah beberapa saat Paula Verhoeven mengadu atas tindakan KDRT itu, Bayi Muang pun turun dan mengatakan bahwa itu hanya konten saja. Membuat konten tersebut di tengah situasi kasus KDRT yang dialami lastik kejorah, sejumlah pihak pun langsung dibuat murka. Salah satunya adalah Lita Gading, seorang psikolog yang kerap kali memberikan tanggapan terkait telakuan-kelakuan artis tanah air. Menilik dari ungkahan di akun Instagram pribadinya pada minggu 2 Oktober 2022, Lita Gading mempertanyakan terkait tindakan yang dilakukan Pak Im dan Paula itu. Dr. Lita Gading lantas memperingatkan Bayi Muang dan Paula Verhoeven yang membuat konten terkait KDRT tersebut. Ia menegaskan bahwa membuat laporan ke pihak polisi bukanlah hal yang main-main. Lita bahkan menyentil kelakuan pasangan suami istri tersebut yang membuat konten untuk kepentingan mereka sendiri. Di agak merusak mental masyarakat Indonesia, Lita Gading sangat mengecam tindakan yang dilakukan Pak Im Buang dan Paula Verhoeven itu. Ia pun menegaskan pada Pak Im dan Paula agar tetap menjaga kesopanan mereka saat mengonten maupun bersosial media. Ungkahan Lita Gading itu pun langsung menewai beragam tanggapan dari wargane, tersebut dari mereka yang setuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh Dr. Lita Gading. Mereka pun turut mengecam tindakan yang dilakukan oleh Pak Im Buang dan Paula Verhoeven itu. Terima kasih telah menonton!